Yo guys, kembali lagi sama gue lagi ya guys ya Kali ini, ya sesuai dengan janji gue sebelumnya Disini gue pake Redmi Note 7 dengan Snap 660, RAM 3GB, internal 32GB Bisa apa sih ini hape gitu ya kan Nah kemarin kita udah cobain dan No foreclose, foreclose sama sekali bisa 40fps gitu ya kan 40fps lebih lah ya Dan kemarin itu juga sempet gue nge-upload video Ada yang bilang katanya video gue kagak guna kemarin gitu ya kan Gara-gara gak share tutorial kayak gini lah Keren banget gitu ya kan Yaudah langsung aja kita masuk ke dalam gameplaynya cuy Kita bakal main battle royale Apakah beneran bakal foreclose atau tidak Let's go cuy Oh iya by the way ini tanpa trick dulu ya Tanpa trick dulu kalo misalkan Udah pasti foreclose sih ya Oke disini gue bakal sering record Kita mulai langsung aja Masih awal, belum render Santai Nanti pas sampe pesawat ke render nih Baru meninggal langsung Ilang, sering record ya Oke, kamu ada jam master Iya, serah kawelah Nah, kan Ilang suaranya Udah nih Foreclose udah nih Sering recordnya ilang nih Bentar, bentar lagi ilang Nah, kan ilang kan Bisa apa nih RAM 3GB Kalo tanpa trick mah Mending, mending Oh ada, ada musuh boy Meninggal lain Udah lah ya guys ya Mending kita keluar Andai udah ini Udah ilang juga ya kan Sering recordnya Kayak gitu ya guys ya Jadi ya gak gondok cuy Kalo misalkan RAM kalian tuh 3GB Gimana caranya Langsung aja lah kita gaskan Tapi sebelum itu Langsung aja lah Buat kalian yang top up Ke D2C Gaming Store Sudah hadir untuk Apps Legend Mobile Caranya simpel banget Kalian tinggal masukin aja email kalian Lalu Pilih nominal kalian Untuk kode promonya Ketik faran D2C Untung mendapatkan diskon menarik Dari website ini random ya Lalu kalian tinggal pilih Bank yang kalian sukanya Dan top up sekarang Otomatis bakal masuk ke dalam Whatsapp resmi D2C Gaming Store Yang sudah Terverifikasi secara internasional Apalagi yang kalian tunggu Ya gaskan aja lah D2C Gaming Store Number 1 cuy Let's go Nonroad dulu pertama Pertama disini Oh iya Opsi pengembang Itu wajib diaktifin terlebih dahulu Ya guys ya Yaitu kalian klik aja Versi Nomor versi Sekarang Anda adalah sebuah developer Eh seorang developer Anjay sebuah Oke disini ada USB debugging Sebenernya gak perlu sih Tapi gak apa-apa lah Aktifin aja lah Disini ada ukuran buffer Pencatat lock Ini wajib Paling Paling tinggi 16M Kalau kalian tuh 8M Yaudah pake 8M Pokoknya paling tinggi Disini ada preferensi Driver game Kalian pake lah Driver game Kalo misalkan ada ya Kalo gak ada ya udahlah Default aja Mending default Jangan diubah-ubah lagi Nah ini driver game Udah lah pake driver game Lalu disini Di bawah ya guys ya Ada yang namanya Batas proses background Maksimal 2 aja lah Nah ini juga ya guys ya Jangan simpan aktivitas Biar makin mantep lah Ramanya kalian tuh lebih lega Disitu untuk yang non-root Itu non-root kayak gitu aja sih Gue gak bisa berharap lebih Kalo misalkan HP kalian masih forecast Yaudah lah Gak upgrade ramai lah Atau custom room Atau Ya custom room Atau root lah sekalian Gitu ya kan Lalu untuk smart pack kernel Lalu untuk smart pack kernel Lalu untuk smart pack kernel Ini yang khusus root Low memory killer Disini kalian Ada gue presetnya Sebentar Sabar Nah ini di off Di off Lalu disini untuk background Foreground Application nya 0 MB Lalu disini 47 MB ya Secondary server Ini 70 Hidden application 57 Bawaannya gede banget ya ini ya Kantesan foreclose boy Hidden application 51 51 Sorry salah liat Content provider 25 Nah ini penting nih Untuk apa namanya Sering record Lalu untuk empty application Ini 87 82 Ini biasanya buat system Nah guys Kalo misalkan kalian Masih foreclose Nih Ini content provider Turunin aja lagi Terserah kalian Ini 10 aja deh 10 Hidden application juga Karena hidden application ini Sering record juga gitu 20 MB 20 MB Lalu Secondary server juga nih Turunin aja Visible application Disini 42 Jangan jangan Ini tuh Apex legend mobile 48 Jangan lupa Clear RAM terlebih dahulu Lalu kita masuk Apex legend mobile Lagi Let's go Oke Disini udah masuk Dan kita langsung aja Untung sering record lah ya Sering record Langsung aja Kita sering record Udah nih ya Udah muncul Sebentar Nah ini udah muncul Langsung aja kita main Ke battle royale nya Apakah bakal Masih foreclose Kayak tadi Entahlah ya Yang penting kita bakal Coba aja Kalo misalkan masih foreclose Kalian tinggal turunin aja Yang tadi Smartpack kernel Gitu Kok itu so asik banget Kamu so asik bang Grafit Halus Ya halus tinggi Kok halus tinggi sih Kocak Lupa gue pake ini Masih aman Masih aman Sampai gue mati Sampai gue mati Sampai gue mati Oke Aman Gak ada musuh Mantap Flatline Oke Gak ada tanda-tanda foreclose Ampun bang Ntar lu bang Sabar bang Kita agak-agak fokus nih ya Karp Karp Meninggal antum ya Sorry guys ya Ini posisi gue gak enak banget Kalau misalkan nge-record sambil Bikin tutor kayak ginilah Soalnya dari jauh mata gue tuh Kayak layar udah kecil Tambah jangkauan mata Minus kali ya Kayak gak enak banget gitu Dan FPS pun masih lancar Kalau bisa RAM kalian tuh di clear terlebih dahulu ya Dan aplikasi-aplikasi yang gak guna Seperti Whatsapp itu Kalian jangan lupa cek dulu Apakah masih jalan di RAM atau enggaknya Andai mabar Kaget gue Ah nge-lag lah Nge-lag Reloading Pondtap Fazing One more minute I'm going to I'm going to So close So close I'm down Watch out brother We get off Someone wandered into our safe space Watch out brother They're near the enemy Don't shield out Using me Mantap 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 Habis lah tuh semua Macem-macem antum Habis Sabar 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 Blom for close Blom for close Habis sudah itu Antum macem-macem Sama RAM 3GB nih Sama RAM 3GB aja Kalah ya gak sih Aneh banget boy Malu gue mau langsung Unin ini Oke Blom for close Masih aman Kalau misalkan Nosterin record Ini Lebih Enak Ini Udah stabil 40 fps Karena ini HP Emang Bisanya Cuma 40 fps Gue sih Tadinya Main Pake GL Tapi Kelupaan Gitu Sudah Keduluan Yaudahlah Apapah Ya 40 fps Sudah Minimal Baatlah Di Game Ini Jangan 30 fps Kemarin Sesat Baat Itu Gumen 30 fps Gak Bisa Apa Wih Nembak Ngedelay Gitu Kayak Apa Masa Depan Gitu Kalian Harus Tau Masa Depan Kalian Render Pun Masih Enak Baat Gitu Ya Kan Asal Grafik Keter Rata Kiri Ajalah Tapi FPS Ditinggikan Gitu Oke Kita Ngehack Dulu Andai Gak Bisa Ngehack Cok Anjay Mabar Meteor Masih Aman No Kendala Eh Malah Gue Yang Ken Anjay No Foreclose Biasa Udah Foreclose Kayak Gitu Oh Ya Cara Ini Juga Bisa Dipakai Di RAM Di Bawah 3 Giga Giga Tapi Jangan Ngarep Yang Penting Processor Aje Prosesor Udah Aman Lancar RAM 2 Giga Pun Gak Masalah Gitu Eh Musuh Eh Gak Kena Kena Ngedelay Sabar Sabar Gue Fokus Dlu Fokus Dlu Fokus Dlu Ada Yang Kebelakang Meninggal Lantum Mana Lagi Mana Lagi Ayo Mana Musuh Macem Macem Anjir Tolong 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 Udah Shield Biru Loh Eh Ungu Udah Abis Ya Oke lah Intinya Nggak ada Kendala Sama Sama Sampai Pertengahan Match Berarti Udah terbukti Kalo Misalkan Emang Tutornya Mantep Mantep Emang Tutornya Mantep Gitu Ya Kan Jadi Ya Mungkin Sini Untuk Video Kali Ini Ya Jadi Buat Kalian Yang Ngerasa Foreclose Ya Bisa Dicoba Kayak Gitu Cuy Dari Opsi Pengembang Pun Juga Bisa Sebenernya Gitu Tergantung Ya Prosesor Kalian Sih Kalo Misalkan Masalah EVS Gitu Kalo Untuk Masalah Foreclose Biasanya Masalah Di RAM Gitu Manajemen RAM Itu Kayak Busuk Baat Gitu Jadi Masalah Untuk Video Kali Ini Kalo Misalkan Jangan Like Share Dan Subscribe See you Next Time And Good Bell